Kita beralih ke sorotan lainnya yang terjadi selama pekan ini, Saudara Logistik, Pilpres, dan Pilek tahun 2019 milik KPU Kota Malang akan dilelang. Hasil lelang logistik berupa kotak dan surat suara ini nantinya akan masuk ke kas negara. Sejak beberapa hari lalu, petugas dari KPU Kota Malang sudah mulai membongkar kotak suara yang sudah dipergunakan dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif lalu. Logistik pemilu yang ada di gudang logistik ini dibongkar dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Logistik ini terdiri dari kotak suara, surat suara, dan bilik suara. Usai dibongkar, logistik pemilu ini akan ditimbang untuk selanjutnya akan didaftarkan ke Panitia Lelang. Usai dilelang, uang tersebut akan langsung masuk ke kas negara. Setelah selesai pembongkaran, kita usulkan untuk pelelangan ke KPU RI. Terus proses lelangnya melalui kantor lelang. Yang dilelang surat suara atau kotak suara juga? Bersamaan kayaknya. Surat suara, terus kotak suara, sama bilik. KPU menargetkan pemongkaran logistik ini akan selesai dalam dua bulan. Hingga saat ini KPU Kota Malang masih belum mengetahui jumlah logistik yang dimiliki oleh KPU dan harga yang akan ditawarkan. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.